Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam dasar yang luar biasa Teman-teman sekalian Hari ini saya hadir bersama Anak-anak muda Seorang pemuda milenial Yang kreatif Yang kebetulan sudah bergabung di member Educoach Bersama saya Mas Agung Nurfaiz Assalamualaikum Mas Agung, sehat saja? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sehat Pak Fakir Alhamdulillah Mas Faiz bagaimana pengalaman selama ikut Educoach Di beberapa kota kemarin Yaitu di Lamongan dan di kota Sidoarjo Silahkan Mas Nurfaiz Pertama pengalaman saya mengikuti Educoach Ini adalah karir profesional pertama saya Pak Jadi dengan adanya Educoach disini Saya memiliki kemampuan atau kapasitas yang segini Tapi kita di training Sama Educoach dan kawan-kawan yang lain Untuk menjadi orang yang memiliki kualitas lebih Untuk pengalaman banyak sekali Pak Biasanya jujur sekali Yang menarik Yang menarik itu gini Selama berapa hari? Empat hari lah Dua hari di Lamongan Dua hari di Sidoarjo mungkin Kan sekarang saya posisinya masih kuliah gitu Pak Terus Kuliah di mana? Kuliah di ITS Di ITS jurusan? Jurusan studi pembangunan Ini menarik teman-teman sekalian Biasanya kalau studi pembangunan Itu adanya di UNER Ternyata di ITS itu ada Jurusan studi pembangunan Ini masuk fakultas Fakultas desain kreatif dan bisnis digital Oh betul Maksudnya fakultas di desain kreatif dan bisnis Digital Bisnis digital Jadi di ITS itu ada Sosum Ada dua Sosum Yang pertama yang di Indonesia dan studi pembangunan Studi pembangunan itu jurusan saya Ada tiga pilar yang khusus Pertama itu Sosial, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Nah jadikan ngambil di? Saya di Ekonomi Pak Di ekonominya Lebihnya di Ekonomi Kreatif sih Nah ini kira-ini connecting nih dengan EduQuds ini Iya kadang-kadang begitu kan Kan perlu UMKM dikembangkan dalam skala yang Kalau orang-orang bilangnya itu scale up gitu Naik kelas Iya naik kelas Hari ini EduQuds juga harus naik kelas Harus naik kelas juga Kita mendidik orang-orang yang hebat kan gitu Iya Iya Kita kira-kira pengalaman menarik apa yang jelengan dapatkan? Iya itu tadi Di depan ratusan guru itu sangat menarik bagi saya gitu Pak Kan sekarang posisinya saya menjadi mahasiswa mas ya Tapi bisa berbicara di depan Atau beraktifitas di depan banyaknya guru Itu adalah poin penting bagi saya Oke poin penting Terus yang kedua mungkin waktu di lambungan kemarin Pak ya Relasi kita nambah Terus pertanyaan saya seperti yang di TOT Coach Eki Coach Eki sempat bilang Bahwasannya kalau kita coaching itu ada sebuah norma gitu Bahwasannya kita nggak bisa menjalin kedekatan saat coaching dengan cewek Terus saya sempat berpikiran Pak Waduh di lambungan kemarin itu kan banyak Mas Agung ini ya Dari depan saat lo bilang Ini calon iman kami ini Ternyata Mas Agung ini ya Baik terima kasih Mas Agung Jadi Tidak ada sesuatu yang Pengalaman itu pasti ada yang menarik Tapi kita harus ambil ikmahnya Dan di EduQuds itu kita berusaha untuk menemukan talenta, potensi Bahkan kita akan mengajari teman-teman yang menjadi member EduQuds itu adalah kemampuan life skill, soft skill Karena ada soft kompetensi yang memang harus dikuasai di era digital ini Lebih-lebih salah satunya adalah kemampuan analytical thinking termasuk juga kemampuan mastering public speaking Teman-teman sekalian sebelum saya akhiri perbincangan dengan Mas Agung Satu kalimat inspirasi untuk anak-anak muda, teman-teman Anda bagi kawan-kawan EduQuds yang menyaksikan tayangan ini Jadi kalau misalnya saya itu punya prinsip gitu Kalau menjalani suatu permasalahan itu ada tiga kata yang membuat saya sebenarnya Apa tiga kata itu? Satu Santai Santai Tenang Tenang Kuasai Jadi segala permasalahan atau problem yang kita hadapi kita harus Memberikan apa ya Sebuah fasilitas yang nyaman pada problem itu Ya jadi santai Tenang Dan kuasai 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 Harus dikuasai Jangan IPB IPB itu pasti berlalu Oh gitu Tapi itu juga salah satu solusi Iya Itu pasti berlalu Itu pasti berlalu Kalau diratapi semakin sukses gitu ya Sukses untuk kita semua Terima kasih Mas Agung Nur Fais Mudah-mudahan bisa berkarya bersama EduQuds Teman-teman Sekalian kalau Anda ingin berkarya Ingin menemukan talenta dan potensi Anda dengan baik Sehingga kemudian Anda bisa membuat Atau orang tua Anda, lingkungan Anda membuat karpet merah bagi diri Anda Segera bergabung bersama EduQuds Salam dasar dan luar biasa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih